Halo smart user, HP Xiaomi Redmi Note 12 merupakan HP yang wajib kalian oprek untuk lebih memperindah tampilan UI dari HP-nya dan juga untuk mengoptimalkan performa dari HP Xiaomi Redmi Note 12 ini. Nah, dalam video ini kita akan membahas modul magis yang wajib kalian pasang di HP Xiaomi Redmi Note 12-nya untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Karena ini merupakan modul magis, jadi HP Xiaomi Redmi Note 12 kalian harus sudah dalam keadaan root, oke? Nah, untuk cara menginstal modulnya, kalian pilih saja kolom modul yang ada di magis, lalu kalian pilih pasang dari penyimpanan. Kemudian di sini kalian cari dan pilih modul-modul magis yang bisa kalian download di kolom deskripsi. Nah, modul magis yang pertama kita pasang di sini adalah modul GMS-DOS. Modul ini berfungsi untuk membekukan aplikasi layanan Google Play dari proses latar belakangnya agar dapat menghemat penggunaan baterai di HP Xiaomi Redmi Note 12 ini. Dan dengan modul ini juga akan menjaga suhu di HP-nya agar tetap adem karena tidak ada layanan Google yang selalu berjalan di latar belakang. Kita pilih modulnya. Untuk modul ini pemasangannya agak lama, jadi kalian tunggu saja hingga pemasangan modul ini selesai, oke? Jika sudah selesai, jangan kalian pilih mulai ulang dulu, tapi kalian pilih lagi, pilih dari penyimpanan untuk memasang modul-modul yang lainnya. Nah, untuk modul yang kedua yaitu modul MIMI UI Enhancer. Modul ini adalah salah satu modul yang wajib kalian pasang saat kalian menggunakan HP Xiaomi. Dan karena saya pernah membuat ulasan tentang modul Magisk MIMI UI Enhancer ini, jadi untuk penjelasan lengkap dari modul MIMI UI ini, kalian bisa cek video yang ada di kolom deskripsi. Kemudian untuk modul yang ketiga yaitu modul Dolby. Modul ini berfungsi agar pada HP Xiaomi Redmi Note 12 yang kita gunakan ini, bisa terpasang Dolby seperti HP flagship dari Xiaomi lainnya yang akan membuat kualitas output suara dari HP-nya akan semakin lebih baik. Kemudian kita lanjut ke modul yang keempat, yaitu modul yang berfungsi untuk mengaktifkan refresh rate 90Hz di setelan, copy text di dalam galeri, dan juga membuka fitur AOD yang selalu menyalah. Selanjutnya untuk modul yang kelima, yaitu modul yang berfungsi agar bisa membuat control center yang ada pada Xiaomi Redmi Note 12 ini, bisa menjadi blur, tidak abu-abu lagi seperti bawaannya. Selanjutnya untuk modul yang keenam, yaitu modul Unlock FPS. Modul ini saya gunakan untuk membuka setelan 90fps yang ada pada game PUBG Mobile, adapun untuk game-game lain yang ada dari pilihan di dalam modul ini sudah tidak support lagi, jadi saya hanya memasang modul ini untuk membuka setelan 90fps di dalam game PUBG Mobile saja. Nah selanjutnya untuk modul yang terakhir kita bahas di sini, yaitu merupakan aplikasi Depth Loader. Aplikasi ini akan secara otomatis memasang modulnya di dalam magis. Aplikasi ini bertujuan agar kita dapat menghapus dan menonaktifkan aplikasi bawaan yang ada pada HP Xiaomi Redmi Note 12 ini. Jadi dengan aplikasi ini, HP Xiaomi Redmi Note 12 yang kita gunakan bisa bebas dari yang namanya bloatware. Nah setelah kita pasang semua modul-modulnya, sekarang saatnya kita untuk memulai ulang HP agar dapat mengaktifkan semua modul-modul yang sudah kita pasang tadi. Dan setelah HP-nya menyala, kalian bisa lihat bahwa kontrol center pada HP Xiaomi Redmi Note 12 yang saya gunakan ini tampilannya sudah ngeblur, tidak abu-abu lagi seperti sebelumnya. Kemudian di sini kita sudah bisa menggunakan fitur Dolby untuk meningkatkan kualitas suara dari speaker HP Xiaomi Redmi Note 12-nya. Kemudian pada setelan rasio refresh rate pada menu setelan, di sini sudah terdapat pilihan untuk mengaktifkan refresh rate 90Hz. Lalu untuk setelan dari AOD-nya, di sini sudah terdapat fitur Always On ataupun Selalu Menyala, di mana untuk setelan AOD sebelumnya hanya mentok pada 10 detik saja. Dan juga yang paling penting di sini untuk bloatware yang ada pada HP Xiaomi Redmi Note 12 ini sudah terhapus dengan aplikasi yang kita pasang tadi, yaitu aplikasi DepBloater, di mana hal ini akan lebih menghemat penggunaan RAM pada HP Xiaomi Redmi Note 12 yang kita gunakan ini. Nah selanjutnya, fitur 90fps pada Gamepub di Mobile pun sudah bisa kita aktifkan. Dan di sini saya informasikan bahwa setelah kita menginstal modul Dolby, di sini akan ada 3 aplikasi Mi Sound. Jadi aplikasi-aplikasi ini kalian sembunyikan saja dalam satu folder agar homescreen HP kalian tidak semak. Lalu setelah menginstal modul Mi MIUI Enhancer, kita bisa mendapatkan HP yang lebih adem dengan performa yang lumayan stabil dan juga penggunaan baterai yang lebih awet. Dan kalian jangan lupa menginstal aplikasi Google Camera untuk HP ini agar mendapatkan hasil foto ataupun video yang lebih baik lagi dari kamera bawaannya. Untuk tutorialnya sudah saya buatkan pada video sebelumnya. Dan juga untuk tutorial root dari HP Xiaomi Redmi Note 12 ini juga saya sudah buatkan videonya. Kalian bisa cek videonya pada endscreen ataupun bisa langsung cek pada kolom deskripsi. Nah sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam smart user.